Suami Amber, Carl, adalah seorang seniman. Bisakah kamu menebak yang mana, Amber? Wanita yang di tengah. Ada noda cat yang sama di pakaiannya seperti yang ada pada celana jeans Carl. Carl mendapat undangan untuk bertemu Morgana, seorang peramal misterius. Morgana membangun sebuah labirin agar hanya orang pintar yang bisa mencapai rumahnya. Rute mana yang harus dipilih, Carl? Hanya jalan pertama yang akan membawanya ketujuan. Morgana menyuguhi Carl minuman selamat datang. Hanya satu dari tiga minuman ini yang aman. Bisakah kamu menebak yang mana? Minuman pertama. Ada gigi manusia di dalam gelas kedua, ada banyak lalat di sekitar minuman ketiga. Jadi, mungkin itu sudah lama. Morgana bilang, Aku punya kejutan untukmu. Orang-orang menaruhnya di meja dan memotongnya, tapi tidak pernah memakannya. Apakah itu? Jawaban yang benar adalah satu set kartu. Carl mendapat satu set kartu baru. Morgana menawarkan sebuah permainan pikiran. Dari set berisi 52 kartu, dia meletakkan empat kartu di atas meja dengan posisi tertutup dan memberi Carl empat petunjuk tentang kartu-kartu tersebut. Kartu di sebelah kiri tidak lebih besar dari kartu di kanan. Selisih antara kartu pertama dan kartu ketiga adalah delapan. Tidak ada satupun kartu as di antara empat kartu ini. Juga tidak ada kartu wajah. Dan terakhir, selisih antara kartu kedua dan keempat adalah tujuh. Bisakah kamu membantu Carl menebak nilai keempat kartu? Yuk kita letakkan semua di meja. Tugasnya adalah menebak nilainya. Jadi kita tidak perlu memperhatikan kartu-kartu lain. Kartu pertama seharusnya bernilai dua. Dan kartu ketiga bernilai sepuluh. Tidak ada cara lain selisihnya. Bisa delapan. Petunjuk pertama dan keempat menunjukkan kartu keempat. Hanya bisa bernilai sepuluh. Dan berkat petunjuk kelima, kita tahu kartu kedua bernilai tiga. Jadi inilah jawaban yang benar. Carl berhasil memecahkan teka-tekinya dan Morgana sangat terkesan. Dia bilang, Sekarang aku tahu kamu pantas mendapatkan hadiahku. Aku akan memberimu jimat ajaib yang akan menjadikanmu seniman terkaya. Tiga terowongan ini menuju ke ruangan tempat harta karun itu disembunyikan. Pilih dengan bijak jika kamu ingin tetap aman. Ada seekor badak yang sedang bersama anaknya di terowongan pertama. Terowongan kedua penuh dengan gas yang mematikan bagi serangga. Ada ribuan ular berbisa yang merayap di terowongan ketiga. Jalan mana yang kurang lebihnya aman? Terowongan kedua. Tidak ada yang bilang gas itu berbahaya bagi manusia. Keesokan harinya, Carl sakit dan pergi ke rumah sakit. Dia bertemu tiga wanita ini di lobi. Bisakah kamu menebak istri dokter di antara mereka? Lihatlah posternya. Dokter ini adalah dokter gigi. Wanita pertama adalah pasiennya. Ketiga adalah koleganya. Jadi wanita kedua adalah istrinya. Tiga dokter menghampiri Carl. Tapi salah satu dari mereka dokter palsu. Bisakah kamu menebak yang mana? Lihatlah kartu pengenal pria ini. Ada gambar dan nama wanita di sana. Jadi dia mungkin penyusup. Dokter mengundang Carl ke laboratoriumnya. Bisakah kamu membantunya menemukan tiga benda ini? Ini dia. Di malam hari, Carl tiba di rumah dan dia langsung melihat lima hal aneh di sini. Apakah kamu juga bisa melihatnya? Nomor rumah tergantung terbalik. Rakun ini berbicara di ponsel. Sepeda ini bergerak tanpa pengendara. Lentera ini tidak memiliki tiang dan melayang di udara dengan sendirinya. Dan terakhir, bunga-bunga di taman ini bermekaran di tengah musim dingin. Carl memasuki rumahnya. Kejutan! Teman-temannya menyiapkan pesta rahasia untuk ulang tahunnya. Semua berjalan lancar, tapi tiba-tiba lampu mati selama 30 detik. Saat listrik kembali menyala, Carl menyadari ada yang mengambil jimat keberuntungan dari lehernya. Dia menanyai tiga orang. Rick bilang, Aku sedang memasak camilan di dapur, tiba-tiba lampu mati. Bella bilang, Aku sedang bermain catur saat listrik mati. Dan Ren bilang, Aku menari di ruang tamu selama 30 menit terakhir. Kegelapan tidak menghentikanku. Siapa yang berbohong? Bella. Dia sedang bermain catur, tapi semua bidak catur masih di posisi awal. Bella kabur membawa jimat dan terbang ke Seiseles bersama pacarnya Joss. Bisakah kamu menebak yang mana Joss? Pria kedua. Dia berbaring di atas kain pantai Bella. Bella sedang menonton pertandingan tinju di TV. Ini pertandingan persahabatan antara dua petinju kelas berat yang terdiri dari 12 ronde. Tapi pertandingan selesai setelah ronde ke-7 karena petinju yang satu menang KO atas lawannya. Tapi selama pertandingan, tidak satu pun pria ini melayangkan pukulan. Kok bisa? Gampang pertandingan ini antara dua petinju wanita. Di hotel, Bella hanya memiliki tiga tetangga di lantainya. Salah satu dari mereka berubah menjadi zombie. Bisakah kamu menebak yang mana? Wanita ini saat itu panas. Kenapa dia memakai syal hangat ya? Bella meninggalkan kamar hotelnya untuk membeli es. Dua menit kemudian, dia kembali dan mendapati ada penyusup. Gimana dia tahu? Saat dia pergi, pintu balkonnya terbuka tapi sekarang terkunci. Car yang merampok Bella, dia mengambil kembali jimatnya dan kabur ke atap. Sayangnya dia sekarang terjebak di punca gedung hotel. Tingginya 60 meter dan ada pengait di atap. Pengait lain 30 meter di bawahnya, lalu car menemukan tali sepanjang 45 meter dan pisau tajam. Gimana caranya turun dengan selamat? Car harus memotong tali menjadi 2, 15 meter dan 30 meter. Kemudian, buat simpul di ujung tali yang lebih pendek. Masukkan tali yang lebih panjang ke dalamnya. Kemudian, dia harus meluncur dengan tali. Lepaskan tali yang lebih panjang untuk dapat menggunakannya lagi pada pengait kedua. Car menggunakan jimat keberuntungannya dan karya seninya menjadi sangat terkenal. Suatu hari, dia menerima telpon dari polisi. Mereka menangkap sekelompok penjahat yang coba menjual salinan illegal karya Car. Mereka menyita 3 lukisan. Car mengatakan salah satunya asli. Bisakah kamu menebak yang mana? Lukisan pertama adalah versi cerminan dari karya aslinya. Lukisan kedua, ada jejak tangan yang nyaris tidak terlihat. Oleh karena itu, hanya lukisan ketiga yang asli. Car memamerkan kola sebesar di galeri. Bisakah kamu menemukan foto yang berbeda? Ini dia! Car pergi ke gym untuk olahraga pagi. Dia melihat sesuatu yang aneh dan ketakutan. Bisakah kamu menemukan apa yang salah? Seekor laba-laba besar merayap keluar dari ventilasi. Car menaruh tasnya di loker sebelum ke kamar mandi gym. Dia menguncinya dan membawa kuncinya. Dia menggantungkan kunci pada pengait bersama dengan handuk. Setelah mandi, Car menyadari ada yang mencuri kunci dan membobol lokernya. Dia menanyai tiga orang yang dicurigai. Tapi mereka semua bilang saat itu dia sedang mandi dan tidak melihat apa-apa. Siapa yang berbohong? Pria ketiga, lihat tuh kakinya. Terlalu kotor untuk ukuran orang yang baru saja mandi. Sampai jumpa di video selanjutnya.